Bagaimana dengan membaca dikir pagi dan petang yang diniatkan agar mendapat keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah bagi saya yang membacanya. Tidak ada masalah seorang itu, dia mengamalkan amalan karena termotivasi keutamaan yang disebut oleh Nabi. Disebut keutamaan memang untuk memotivasi kan, tapi ingat keikhlasan harus apa? Dia jaga dan ikhlas itu, dia lakukan ibadah karena Allah SWT, dia penuhi syarat itu. Itu yang kita kaji tadi. Terima kasih.